Polisi menangkap dua kurir narkoba dengan barang bukti 7 kg lebih sabu di atas kapal pelni yang bersandar di pelabuhan Tunontaka, Tarakan, Kalimantan Utara. Kedua kurir perempuan tersebut menyembunyikan sabu di dalam kardus bersama barang bawaan mereka. Reskoba dan Satuan Intel Prores Nenukan, Kalimantan Utara menjagalkan penyeludupan 7,2 kg sabu. Sabu akan dikirim dari pelabuhan Tunontaka, Nulukan, ke pelabuhan Nusantara Paripari, Sulawesi Selatan menggunakan kapal pelni KM Queen Soya. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dua wanita bernama Nur Lela dan Cuita yang diduga membawa sabu dari Malaysia. Polisi pun membutuhkan kedua kurir. Setelah digeledah, polisi membutuhkan sabu terbungkus 12 bungkus plastik ukuran berbeda. Kasus dikembangkan dan polisi berikut seorang pria berinisial A, B yang menunggu dan mengambil sabu di jalan Poros N Rekang, Sulawesi Selatan. Salah yang kita lihat di pelabuhan kan, saat waktu tertentu, memang sekarang ada keterbatasan untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan. Karena keterbatasan S-ray yang diperguna kasi. Seri penjalan, itu juga di atas kapal, karena dari bawah sudah kita monitor untuk memastikan tersangka ini dengan barang-barang. Dia saat di terminal itu sudah kita monitor. Kita lakukan pembunuhkan sampai dia menaik kapal, menegang langsung barang-barang. Penyelupan sabu atas perintah Andri, warga Malaysia. A, B dijanjikan upah 10 juta rupiah. Sementara dua kurir perempuan dijanjikan upah 25 juta rupiah. Sesuai Undang-Undang Narkotika, para pelaku terancam hukuman mati. Dari Nurkan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan.